Hai, Assalamualaikum dan selamat menikmati. Saya berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan teruskan lagi perkongsian untuk subjek pengajian perniagaan fungsi yang pertama. Kita masih dalam bab yang pertama dan untuk kali ini kita akan lihat untuk subtopik yang terakhir, aktiviti perniagaan. Dan untuk kali ini, Cikgu akan bincangkan atau menyerangkan berkaitan dengan tahap-tahap perniagaan. Jadi untuk mengetahui apakah tahap-tahap yang terdapat dalam perniagaan, kita jumpa selepas ini. Ok, anak pelajar. Untuk anak topik yang akan diaturankan pada hari ini, berkaitan dengan tahap-tahap yang terdapat dalam perniagaan. Ok, sebelum itu Cikgu akan imbas semula ataupun melihat semula kepada aktiviti perniagaan. Nah, dalam anak topik aktiviti perniagaan ini, subtopik aktiviti perniagaan ini, terdapat tiga benda lah yang sepatutnya anak-anak pelajar jenang kuasai. Ok, yang pertama berkaitan dengan anak topik aktiviti perniagaan itu sendiri. Ok, ini kita telah lihat dulu ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sektor perniagaan. Ya, ada tiga sektor perniagaan yang anak-anak telah kena ketahui. Ya, terutama berkaitan dengan peranan sektor, setiap sektor tersebut. Dan untuk kali ini, apa yang akan Cikgu dincangkan adalah berkaitan dengan tahap perniagaan. Ok, sebelum itu, kita lihat dahulu ya, berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada kali ini. Diharap di akhir sesi video ini, anak-anak pelajar dapat menjelaskan berkaitan dengan tahap-tahap perniagaan. Ok, untuk tahap-tahap perniagaannya, kita ada beberapa tahap sebenarnya. Tahap perniagaan ini, dia dipecahkan pada tiga tahap utama. Ok, yang pertama dinamakan ataupun dipanggil sebagai peringkat proses. Ok, untuk peringkat proses ini, apa yang terlibat adalah ya, aktiviti primer, skundel, dan center. Ok, kita lihat ya, berkaitan dengan peringkat proses tersebut. Ok, maksud pada tahap yang pertama ini, ya, peringkat proses penelubaran. Yang mana, ya, kita ada yang pertama tadi, peringkat prima ataupun tahap prima. Ya, prima di sini merujuk kepada aktiviti yang melibatkan pengekstrakan sumber semula jadi ataupun bahan mentah dari tempat asal tanpa mengubah bentuk asalnya. Ok, yang mana, ya, tidak boleh digunakan terus, tetapi perlu diproses terlebih dahulu. Ok, contohnya aktiviti pembelakan, perladangan, ya, cari gali minyak, pertanian, penternakan, nah, itu semua adalah di bawah peringkat proses penelubaran yang pertama, yaitu prima. Ok, peringkat yang kedua dalam peringkat proses ini adalah, ya, dinamakan sebagai sekunder. Ok, yang mana, aktiviti sekunder yang melibatkan pemprosesan, ya, sumber semula jadi ataupun bahan mentah kepada barangan siap ataupun barang separa siap. Ok, ke mana, di sini aktiviti memproses bahan mentah akan mengujudkan nilai tambah. Maknanya, dari satu bahan mentah dia ubah menjadi sesuatu yang bermulai. Ok, contohnya, kayu balak diproses menjadi kayu keping. Ok, dan tahap yang terakhir dalam peringkat proses pengeluaran ini dinamakan sebagai tahap data. Ok, tahap data pula merujuk kepada aktiviti perniagaan menghasilkan produk yang tidak ketara ataupun perkhidmatan. Ok, contohnya, perkhidmatan pengangkutan, pos, hotel, bank, insurans, dan lain-lain. Ok, jadi, tiga tahap ini, prima, sekunder, dan teker, ini adalah dibawah peringkat proses pengeluaran. Ok, seterusnya, peringkat yang kedua dinamakan sebagai peringkat industri. Ok, dalam peringkat industri ini, dia ada dua aktiviti. Samalah, ya, satu dinamakan sebagai huluan, dan yang kedua dinamakan sebagai hili mirat. Ok, untuk peringkat industri, aktiviti huluan itu, dia merujuk kepada, ya, perniagaan utama ataupun teras yang wujud, yang diwujudkan oleh sesebuah organisasi. Ok, yang mana melibatkan aktiviti berasaskan pember semula jadil seperti bahan galian, tanaman, ternakan, dan lain-lain. Ok, contohnya, membekalkan bahan asas atau input untuk aktiviti perniagaan seterusnya. Maknanya, aktiviti huluan ini, dia akan membekalkan bahan mentah ataupun input untuk aktiviti perniagaan seterusnya. Ok, contohnya, penternakan membekalkan ayam untuk aktiviti perniagaan seseterusnya. iaitu untuk peringkat huluan. Peringkat yang kedua dalam peringkat industri ini dinamakan sebagai peringkat hiliran. Ya, peringkat pada tahap hiliran meliputi aktiviti perniagaan yang diwujudkan daripada sesebuah perniagaan lain. Ok, contohnya, perusahaan yang berasaskan kayu seperti kayu balak, hilang perabot, dan sebagainya. maknanya, hiliran ini dia wujud disebabkan adanya aktiviti huluan. Ya, kalau kita ambil contoh kayu, aktiviti huluan bagi kayu adalah pembalakan. Ok, aktiviti huluannya adalah pembalakan, maka aktiviti hilirannya adalah perusahaan kayu ataupun hilang perabot. Ok, itu untuk peringkat industri. Dan peringkat yang terakhir dinamakan sebagai peringkat pasaran yang mana ada domestik, pasaran domestik, dan yang kedua adalah pasaran antara bangsa. Untuk pasaran domestik, pasaran domestik ini adalah perniagaan yang beroperasi di dalam negara dan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan sahaja. maknanya aktiviti dalam negara sahajalah. Manakala untuk antarabangsa, antarabangsa pula adalah aktiviti perniagaan yang melibatkan dua atau lebih negara ataupun melempasi sempadan sesebuah negara. Penglibatan perniagaan di peringkat antarabangsa selalunya bermula dengan aktiviti ekspor sama ada di peringkat serantau atau di peringkat global. Contoh aktiviti domestik adalah aktiviti perniagaan yang dijalankan antara negeri Sabah dengan negeri Johor dalam negara yang sama Malaysia. Kalau antarabangsa contohnya aktiviti perniagaan Malaysia dengan negara di luar contohnya Indonesia itu antara bangsa. Jadi itu berkaitan dengan tahap-tahap perniagaan. secara kesimpulannya pencet dapat simpulkan untuk tahap perniagaan ini dia ada tiga peringkat utama. Peringkat proses kemudian yang kedua peringkat industri dan yang ketiga peringkat pasaran. Untuk peringkat proses kita ada tiga tahap primal skunde dan twitter untuk peringkat industri kita ada huluan dan hiliran dan untuk peringkat pasaran kita ada domestik dan antara bangsa. Okey pelajar cikgu harap penjelasan cikgu berkaitan dengan tahap ini dapat memudahkan anak-anak pelajar untuk memahami berkaitan dengan anak topik tahap-tahap perniagaan. Okey sekarang kita akan lihat contoh soalan untuk bahagian ini. Okey ini adalah soalan STPM 2014 yang mana soalannya huraikan tahap puluhan dan hiliran bagi peneluaran sesuatu produk pengguna. Okey jadi sini ada dua bahagian satu kamu kena terangkan tentang tahap puluhan dahulu dan kemudian yang kedua kamu kena terangkan tentang tahap hiliran empat marka maknanya dua marka untuk setiap bahagia. Okey cadangan jawapan seperti biasa kita ada ayat pemuka tahap huluan bagi pengeluaran sesuatu produk pengguna ialah perniagaan huluan ialah perniagaan yang terlibat dengan pengeluaran bahan muka ataupun pengekstrakan sumber semula jadi. Okey ini satu marka ataupun boleh juga kamu masukkan ya pengeluarannya boleh menjadi input kepada perniagaan hiliran ataupun perniagaan lain. Okey terus masuk kepada produk pengguna sebab soalan dia mau tentang produk pengguna Okey bagi produk pengguna seperti minyak masak terhasil daripada aktiviti huluan yaitu lagang kelapa sawit yang menghasilkan sawit yang digunakan sebagai input untuk menghasilkan minyak masak itu untuk aktiviti huluan kemudian kemudian untuk aktiviti hiliran pula tahap hiliran bagi pengeluaran sesuatu produk pengguna ialah aktiviti hiliran merujuk kepada aktiviti perniagaan yang berlaku bagi memproses input yang diperolehi daripada perniagaan lain untuk menjadi barang siap ataupun separah siap bagi barang pengguna seperti perabot tahap hilirannya yang mana kayu balak diproses di hilang papan untuk dijadikan perabot itu contoh cadangan jawapan untuk soalan yang pertama seterusnya ini untuk soalan STPM 2019 yang mana soalannya kuraikan tahap perniagaan berikut huluan dan hiliran kemudian domestik dan antarabangsa cadangan jawapan soalan ini umum jadi jawapan kamu lebih kepada apa itu aktiviti huluan hiliran domestik dan antarabangsa tahap peniagaan huluan merujuk kepada aktiviti mengekstrak bahan mentah daripada perut ini ataupun bahan semula cadangan hiliran pula adalah aktiviti perniagaan yang berlaku dalam memproses bahan mentah menjadi barang siap ataupun separah kemudian untuk bahagian yang kedua perniagaan domestik merujuk kepada perniagaan yang beroperasi di dalam negara dan perniagaan antarabangsa merujuk kepada perniagaan yang memasarkan produknya di dua ataupun beberapa negara asing jadi itu antara contoh soalannya bagi anak topik tahap tahap perniagaan dimana kalau kamu lihat soalannya sama ada dia minta kamu beri jawaban umum dia tanya secara umum tentang contoh tahap huluan tahap hiliran domestik atau antarabangsa atau dia minta kamu memberi contoh yang bersesuaian untuk setiap tahap cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar sekiranya bermanfaat melalui video ini dengan makan-makan yang lain jadi cikgu rasa setakat ini saja perkongsian untuk kali ini terima kasih atas kesudian anak-anak pelajar menonton video cikgu jadi sampai di sini sahaja sekian dan terima kasih jumpa lagi bye terima Terima kasih.